Halo guys, bertemu kembali di channel Elie Serbang Kali ini kami berada di depan lapangan banting Jakarta Pusat Beginilah suasana lalu-lalang kenderaan pada saat siang hari Berkepatan dengan kegiatan pameran laura dan fauna di bulan September 2022 guys Ayo guys, ikuti kami, kita lihat suasana di depan Inilah suasana lapangan banting disulap menjadi pameran fauna dan flora Ayo guys, ikuti kami, kita melihat perenak-perenik yang dikombinasikan dengan Kembang-kembang atau tanaman-tanaman yang ada di Nusantara Baik yang berasal dari luar negeri juga guys Ada suatu kios atau stand yang kami lihat Menjual kembang ataupun tanaman yang tidak perlu ditanam Apakah itu guys, yaitu tilansia Namanya tilansia Nanti kita lihat, sama-sama kita pantau Kami juga belum pernah dan tidak terlalu paham persis Rihal dengan tanaman tersebut Namun ada suatu keunikan yang kami lihat Kenapa tanaman tersebut tidak perlu ditanam ke tanah Ini sesuatu yang luar dugaan dan di luar dari ekspetasi yang pernah kami tahu Ikuti guys, mari sebentar lagi Kita langsung pantau ke dalam kios tersebut Tapi suasana di depan atau bagian dalam Dan di depan dari pasar Pauna dan flora ini Yaitu depan lapangan banteng sudah disulap menjadi sesuatu yang menarik Sehingga suasana sangat-sangat disenangin para Menggemar tanaman ataupun hewan Namun kesempatan yang pertama kali kita lihat nanti Di tanaman yang tidak perlu ditanam guys Tapi tumbuh berdasarkan udara Dan tentu juga harus disilap Ikuti kami guys Kita akan berbincang Dan melihat langsung daripada kios tersebut Ini dia guys Kami akan sorot dan lihat satu persatu Tanaman yang kami maksud Yaitu bagaimana tanaman itu tumbuh Dengan media udara Yang cukup berperan penting di dalam pertumbuhan tersebut Ini dia jenggot musa katanya guys Kalau kita ingat cerita-cerita Masa-masa Piraun Itulah yang disebut dengan jenggot musa Sebentar lagi kami akan ajak ngobrol Pemilik ataupun yang merawat Ataupun yang menjaga kios Dalam pameran flora dan pauna 2020 Lapangan pantai Selamat menonton Dan ikuti terus video kami guys Dan ikuti terus video kami Tanaman yang tidak perlu ditanam Tanaman yang tidak perlu ditanam Jadi dia tumbuhnya lewat udara Airplane Airplane Oh ini dia tanaman airplane Ini berkisar berharga berapa nih Yang ini udah kena 5 juta pak Hybrid ini Yang murah mana nih Buat kenang-kenangan pulang nih 50 ribu ini Ini bisa merah nih Kalau dia berbunga merah dia Dia rimbun paling nih Rimbun begini dia kelam Jadi ini usia berapa bulan nih Ini anakannya paling 3 bulanan pak Oh 3 bulan Jadi digantung ya Digantung aja Kalau ini nih berapa nih Nah ini 500 Ini love note Ini dari luar negeri apa Dimana sih pak Amerika pak Oh Amerika Amerika Latin Ini ada Pangkiana nih Pangkiana Ini ada Daerah Gua Temala Gua Temala Sepadol Turut tau saya ini Gua Temala Yang itu tuh Apa tuh Kayak Ini jenggot ini pak Kayak kira tadi kain ini Nama latinya Tilansia Yusnoedes Ini panjangnya bisa 5 meter pak Jenggot Musa Jenggot Jenggot Urusa Jenggot Musa Jenggot Musa Oh yang di Mesir-Mesir itu ya Oh yang dulu di Spanis Mos Spanis Mos Ini berapa ribu nih Ini murah nih 350 Sudah ribun Oh Jadi makanannya apa sih nih udara Tadi dia punya trikom nih pak Bulu-bulu halusnya nih Dia menyerap nutrisinya lewat udara Makanya sebut air plan Tanaman udara Air plan ya Tanaman udara Jadi menyerap nutrisinya dari udara Iya Angin-angin Jadi di dalam ruangan bisa Tetap kena harus kena sinar Oh Iya iya Kandungan seperti Proses asimilasi katanya itu ya Proses fotosintesisnya Oh fotosintesisnya ya Tetap butuhkan sinar Iya 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 Tidak perlu disiram Disiram tetap Semua makhluk hidup perlu air Oh dia juga makhluk hidup ya Iya kan Tumbuh-tumbuhan ya Sebutuhannya kan air Cahaya Angin Oh gitu ya Oh iya iya Nah salahnya orang persepsi itu Kadang-kadang gitu pak Banyak banget tuh yang bilang ke saya Oh ini gak perlu disiram ya Salah Tentang-tentang dia Dibilang tanaman udara Gak perlu disiram Sejak kapan mulai ada di negeri kita ini bang Udah lama Udah lama Saya aja mungkin gak tau ya Ya udah lama Cuman memang Makanya ini lah perlunya pameran ini ya Gak populer kayak ponpo Tanaman-tanaman yang lain Memang gini Warnanya cuma putih apa Ada yang merah Oh ada yang merah juga Ada yang karakternya merah Dia rata-rata kalau mau berbunga tuh merah pak Oh gitu ya Dia merah Oh iya iya Kita dapat informasi yang luar biasa nih Oh gitu ya Sipannya kayak anggrek epipit tuh Nempel Di habitannya juga dia di pohon-pohon pak Oh Waktu ini udah Tapi berapa satu biji Iya 50 ribu tuh Udah berapa juta nih ya Kita dihitung Mantap banget nih Udah keluar anak kan tuh Selesai berbunga Dia keluar anakan Nah kadang-kadang orang juga Salah persepsi juga Ah di lansia itu katanya Habis berbunga mati Salah Dia ber Kalau keluar bunga dia anakan Kadang-kadang Dia kan kalau keluar bunga itu kan Energinya tuh gede banget pak Itu butuh airnya lebih Lebih banyak juga Oh iya iya Ini namanya tadi ya Saya lihat Di lansia nih Di lansia Dimana-mana bisa tumbuh ya Oh kayak pot ini ya Iya kan Gantikan dia Luar biasa ya Luar biasa ya pak Boleh kalau pak coba-coba pak Bisa 5 juta tadi ya Oh iya itu Berapa tahun ya Oh ini hampir 5 tahun lebih nih pak Oh 5 tahun ya Jadi satu nilai estetika yang luar biasa Karena memang jenisnya Memang gak banyak Oh ini ada daunnya lebih besar lagi Iya lebih besar lagi Ini juga hybrid juga nih Ini juga Ini Tuh Jadi kalau orang nanti butuh Kemana nih datangnya nih bang Kita instagramnya Vila Tilansia pak Vila Tilansia ya Vila Tilansia ya Vila Tilansia Mana tahu nanti Dari hasil youtube Ini ada orang mau nanya kan Iya betul pak Makasih bang ya Informasinya ya Oke Yuk Mana Mana Sini aja Barangnya Banyak barang Banyak barang Banyak barang shrinking Banyak barang